Bismillahirrahmanirrahim Kemudian yang kedua disebutkan juga di dalam suatu hadith bahwa yang meninggal di hari Jumat akan terbebas dari adab kubur Apakah nikmat kubur tersebut menandakan bahwa nantinya ia akan masuk surga tanpa disiksa di neraka Jazakumullahu khairan Sabda Nabi SAW Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah La ilaha illallah dia akan masuk surga Artinya dia husnul qatima Dia menutup hidupnya dengan kalimatul tauhid Meninggal dalam keadaan Islam Dan setiap muslim akan masuk ke dalam surga Setiap muslim akan masuk ke dalam surga La tadakul jannah la yadakul jannah illa nafsun muslimah Tidak masuk ke dalam surga kecuali seorang yang muslim Bukan berarti kemudian dia langsung masuk ke dalam surga Karena orang Islam yang meninggal dunia dalam keadaan Islam itu bermacam-macam Ada diantara mereka yang Islamnya adalah Islam yang sempurna Ada diantara mereka yang Islam tetapi masih banyak dosa dan juga mausia Kurang Islamnya Dan semuanya adalah muslim Apakah Allah samakan diantara dua golongan ini? Tentunya tidak Orang yang Islamnya sempurna dia menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benarnya Dia bertawahid Dan dia mengikuti sunnah Nabi SAW Tidak melakukan bid'ah di dalam agama Dia tinggalkan kesyirikan yang besar Yang kecil Dan dia tinggalkan kemaksiatan Dia istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Tentunya berbeda dengan seorang muslim Yang dia masih mungkin masih riak Ya masih mengucapkan ucapan yang itu adalah termasuk syirik kecil Atau dia masih melakukan berbagai bid'ah Atau berbagai kemaksiatan Beda antara yang pertama dengan yang kedua Orang yang menyempurnakan tawahidnya Islamnya Maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa hadab Sebagaimana datang di dalam hadith Tapi orang yang melakukan bid'ah Orang yang melakukan dosa besar Maka dia terancam Di akhirat Dia termasuk orang yang dibawa ke hendak Allah Kalau Allah mengendaki Allah mengampuni dia Sehingga dia tidak diadab dengan sebab Beda'ahnya atau dosanya Dan kalau Allah mengendaki Maka Allah Mengadab dia terlebih dahulu Di dalam neraka Dan akhirnya dia nanti akan Dikeluarkan dari neraka Mungkin karena syafaat Atau karena rahmat dari Allah SWT Akhirnya kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Baik golongan yang pertama Maupun golongan yang kedua Semuanya akan masuk ke dalam surga Masuk di dalam hadith Dia akan masuk ke dalam surga Cuma sebagian ada yang langsung Dan sebagian ada yang tidak langsung Kemudian juga Apakah dia berarti Tidak mendapatkan Siksa kubur Belum tentu Dia seorang muslim Dan dia akan masuk ke dalam surga Kalau dia memiliki dosa Mungkin saja dia diadab Dengan sebab dosanya Di dalam kuburnya Ya dia seorang muslim Akan masuk ke dalam surga Cuma dia membawa Dosa ketika dia Meninggal dunia Baik Kemudian juga Di dalam hadith disebutkan Orang yang meninggal di hari Jumat Akan terbebas dari Adab kubur Akan terbebas dari Adab kubur Ya Kalau tidak Salah ya Hadithnya adalah Akan terbebas dari Fitnah kubur Ya orang yang Meninggal di hari Jumat Ini terbebas dari Fitnah kubur Ya Mungkin bisa dicek lagi Tentang Hadithnya Seandainya Ini yang dimaksud Orang yang Meninggal dunia Di hari Jumat Maka dia terbebas dari Fitnah kubur Bukan berarti dia terbebas Dari Adab kubur Ya dia memang Tidak ditanya Oleh malaikat Tentang tiga pertanyaan Tapi kalau dia punya dosa Ya punya dosa Yang dia lakukan di dunia Maka Bisa jadi dia di Adab oleh Allah SWT Di dalam Kuburnya Dengan sebab Dosa tersebut Apakah nikmat kubur Tersebut menandakan Bahwa nantinya Ia akan masuk surga Tanpa disiksa di neraka Belum tentu Ya Perkaranya adalah Seperti yang tadi Kita sebutkan Di bawah Kehendak Allah Kalau Allah menghendaki Maka Allah Mengampuni Dosa dia tersebut Dan kalau Allah menghendaki Menghadapnya Dengan sebab Dosa tadi Wallahu ta'ala A'lam Dosa Dosa Dosa